Jika ada seorang anak yang masih menjadi pelajar, ingin membantu orang tuanya dengan bekerja atau buka usaha kecil-kecilan Jika seorang anak ingin membantu orang tua itu dilihat dulu, apakah betul orang tuanya saat ini perlu bantuan dari dia atau tidak Sebab kalau memang orang tuanya tidak perlu bantuan, cara bekti yang paling tepat baginya adalah Semoga Buya beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu dalam cinta Allah SWT, dan selalu dalam ridha Allah SWT Afan Buya, ada sebuah titipan pertanyaan dari hamba Allah Assalamualaikum Buya Afan Buya, izin bertanya Bagaimana menurut Buya dan menurut pandangan Islam, jika ada seorang anak yang masih menjadi pelajar, ingin membantu orang tuanya dengan bekerja atau buka usaha kecil-kecilan Akan tetapi orang tuanya tidak mengetahui kalau anaknya bekerja Apakah anak tersebut akan mendapatkan berkah dari hasil pekerjaannya Dan jika memang diperbolehkan untuk bekerja, lebih afdal yang mana? Bekerja yang mengeluarkan keringat dan jelas halal Atau bekerja kita dengan diam saja dan uang tetap mengalir Akan tetapi kehalalannya masih abu-abu Syukuran Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika seorang anak Ingin membantu orang tua itu dilihat dulu Apakah betul orang tuanya saat ini perlu bantuan dari dia atau tidak? Sebab kalau memang orang tuanya tidak perlu bantuan Cara bekti yang paling tepat baginya adalah Maksimal menjalankan tugas orang tua Yaitu belajar, tidak usah berpikir macam-macam Itu cuma kadang hawa nafsu juga Pengen bantu dan sebagainya Sementara orang tuanya belum tentu Senang jika dibantu Belum tentu senang jika dibantu Ini perlu dilihat dulu Ada sebagian orang yang belajar sebuah tempat Pengen pulang karena ingin menemani ibunya Padahal ibunya sama sekali tidak mengharap ditemani sama dia Alasannya kasihan umi sendirian Akan tapi beliau lebih sedih jika kamu tidak belajar Jadi hawa nafsu Pengen bantu kerja Akhirnya setelah bekerja belajar tidak serius Sehingga orang tuanya pun akhirnya menjadi kecewa Karena tidak ikut patuh dengan orang tua Makanya kalau ingin bekerja Harus mengetahui orang tua Barangkali memang dibutuhkan Sambil kuliah, bekerja Membantu orang tua Ya sah Kalau memang orang tua sudah mengetahuinya Barangkali memang orang tua sangat membutuhkannya Maksudnya adalah semua anak itu Kalau ingin melakukan itu Hendaknya betul-betul dipastikan Jika ini membantu orang tuanya Apakah betul orang tuanya perlu bantuan? Kalau tidak perlu bantuan ya jangan Jangan menyibukkan diri Maksimallah belajar Maka di saat sukses nanti Belajarnya orang tua senang Lalu setelah itu bekerja Baik kemudian ada pekerjaan yang Dua pilihan Ini tentunya setelah Anggap saja Setelah dia mendapatkan rusul dari orang tua Atau betul Tahu betul orang tuanya Misalnya diam-diam orang tuanya Telat mikir Ngirim Kita mendengar berita di rumah Memang banyak kekurangan Keuangan dan sebagainya Oh Masya Allah Memang seperti itu Kadang mungkin untuk biaya kuliah Biaya sekolahnya Telat-telat dan sebagainya Tapi orang tua kadang masih tampak Senyum saja di depan seorang anak Maka kalau yakin betul Bahasanya keadaan orang tuanya seperti itu Bukan orang tuanya cukup Yakin orang tuanya kurang-kurang Dan kerepotan membiayainya sekolah Boleh dia berpikir Tapi tetap maksimalnya belajar Hanya untuk segedar saja Segedar bagaimana Sekolahnya bisa berjalan lancar Untuk membayar SPP-nya dan sebagainya Seperti itu saja Jangan berubah Karena Bekerja itu sebetulnya Orang tua juga tidak menghendaki Pasti Hanya mungkin karena orang tua juga menemukan Beliau yang tidak bisa memenuhi Maka mengizinkan Izinnya hanya sekedar izin Untuk itu saja Maka jangan terlebihan Seperti itu Jangan lebih sampai Wah Akhirnya lupa belajarnya Lupa tujuannya Nah Atau kemudian memang orang tua sudah mengizinkan Karena satu hal Memang betul-betul Diperintahkan oleh orang tua Lain cerita Sambil bekerja Sambil sekolah Ini biasanya ada anak yang memang Tidak dibiaya oleh orang tua Misalnya orang tua ngomong Sudahlah nak Kamu sekolah Kamu kuliah Kamu mondok Terserah Cuman abah gak ngerti Gak bisa ngapa-ngapain Terserah gimana caramu Nah itu Itu baru dia Dia bekerja Hebat dia Gak mau ngerti orang tua Tapi ingin sukses Dan biasanya orang-orang begitu Sukses Kenapa? Memang dapat ridho betul dari orang tua Walaupun bekerja Dapat ridho orang tua Orang kaya Banyak duit Di pondok jualan Misalnya Bantu Orang tuanya bakal marah-marah Enggak habisin waktu Ya gak benar ada perlunya Misalnya Kemudian setelah itu Kalau memang sudah diizinkan bekerja Dengan meres keringat Dapat risiko halal Sama yang gak jelas Jelas yang halal dong Didahulukan Seorang yang beriman kepada Allah Tidak akan mengambil Satu pekerjaan Yang hasilnya ternyata Halalnya masih abu-abu Ini subhat Gak perlu kita berusaha dengan yang subhat Kita harus memilih sesuatu Yang benar-benar bersih Benar-benar halal Seperti itu Ya Nah dalam Kadang biarpun mungkin sangat Pas-pasan Yang halal pas-pasan Yang haram atau yang gak jelas banyak Ya pilih yang halal tetap Karena biarpun banyak Kalau itu gak halal Gak ada gunanya Gak akan menjadikan berkah hidup kita Bercuma Seperti itu Memilih kepada yang halal yang bersih Adalah seruan iman Allah alam isu Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video selanjutnya